PASCA KERUSUHAN Saudara Gubernur Papua Lukas NMB bersama Pangdam 17 Cendrawasih, Majen TNI Herman Asaribab, meninjau situasi Wamena Papua pasca kerusuhan Senin kemarin. Gubernur Papua Lukas NMB langsung meninjau bangunan-bangunan yang terbakar di kota Wamena pasca kerusuhan yang menelan 28 korban jiwa. Saat kerusuhan terjadi, sejumlah bangunan toko, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum dibakar masa. Perombongan Gubernur Papua Lukas NMB juga meninjau tempat pengungsian di Kodim dan Polres Wamena. Lukas NMB sempat meminta pengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing dan beraktifitas seperti biasa karena pemerintah bersama TNI Polri menjamin situasi di Wamena kembali kondusif. Ada yang kami laksanakan pas di peti. Empat korban luka akibat unjuk rasa anarkistis yang terjadi di Wamena dievakuasi ke Jayapura, Rabu Siang. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Dok 2, Kota Jayapura untuk dirawat. Salah seorang korban menyebut ketika unjuk rasa berujung anarkistis terjadi, ia bersembunyi di atas atap rumah. Sementara istri dan keluarga lainnya mengungsi ke Mapolres Jayawijaya, namun diserang oleh massa. Penyerangan ini menyebabkan satu orang meninggal dan sejumlah orang lainnya terluka. Kita sembunyi, Pak. Kalau nggak sembunyi, udah. Habis di situ, kita sembunyi pelafon, Pak. Alhamdulillahnya, apalagi datang naik keseng. Saya sudah, saya mikir istri saya ini sudah selamat, istri saya sudah naik mobil keluar dari rumah. Saya juga lagi pakaian dulu. Dari 2001 saya juga. Soalnya masa itu sudah kepung rumah, Pak. Apalagi belum ada, Pak. Lanut Silas Papare, Jayapura membuka posko bantuan untuk pengungsi terdampak unjuk rasa anarkis di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Posko ini akan menampung sumbangan bahan makanan dan pakaian dari masyarakat, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Lanut Silas Papare juga akan mengerahkan pesawat CN-235 dan pesawat Hercules untuk mengevakuasi korban luka dan warga Wamena. Yang pasien lain, kita sudah membawa beberapa pasien, yaitu pasien duduk, kemudian pasien berbaring. Juga lima jenazah yang kemarin tidak dibiak akan membawa bahan makanan untuk muskul yang ada di Wamena. Lalu dari Wamena rencananya akan mengangkut pengungsi dan pasien. Polda Papua menetapkan tujuh orang sebagai tersangka penyerangan terhadap aparat TNI Polri yang menyebabkan prakazul kifli meninggal dan enam personil polisi terluka saat mengamankan wilayah Expo Wamena. Lima tersangka terlibat dalam penyerangan dan penganiayaan terhadap personil TNI dan Polri. Sementara dua tersangka terlibat unjuk rasa anarkistis. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 733 mahasiswa yang berunjuk rasa di Universitas Cendrawasi Senin kemarin. Setelah dilakukan pemiksaan terhadap 733 orang secara malapun oleh penyidik Vektoran Tersangka Polda Papua, maka Polda Papua menetapkan tujuh tersangka. Akibat unjuk rasa berujung anarkis, jumlah warga yang meninggal bertambah. Polda Papua menyebut 28 orang meninggal, sementara 73 orang terluka. Jumlah korban bertambah setelah aparat dan warga mencari korban di balik puing bangunan yang dibakar masak. Para korban yang sempat dirawat di rumah sakit Wamena kini dibawa ke Jayapura untuk dirawat intensif. Tim Liputan, Kompas TV, Jayapura, Papua. Sampai jumpa di video selanjutnya.